Kita beralih ke informasi nilai tukar pemirsa di mana rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat di perdagangan awal pekan, di mana pelemahan rupiah terjadi di tengah reboundnya indeks dolar Amerika sejak perdagangan akhir pekan lalu. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan pukul 12 waktu Indonesia Barat pada Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,50% ke 14.789 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah melemah cukup tajam di range 0,24 hingga 0,51% ke 14.770 per dolar Amerika melawan dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Senin pagi tadi, di mana indeks dolar Amerika yang rebound sejak Jumat pekan lalu memberikan tekanan bagi rupiah. Indeks dolar Amerika menguat di 0,54% pada perdagangan Jumat pekan lalu dan berlanjut menguat di 0,1% pada perdagangan Senin pagi tadi, di mana dolar Amerika mampu bangkit setelah Gubernur The Fed, Christopher Waller mengatakan, kenaikan suku bunga masih belum membuat banyak progres, membawa inflasi ke target 2% dan perlu untuk menaikan suku bunga ke posisi yang lebih tinggi. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini, sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana terhadap dolar Amerika Serikat di 14.783 rupiah, kemudian terhadap euro di 16.245 rupiah, poster link di 18.359 rupiah, dan jenjupang di 110,30 rupiah.